Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Nan Erming yang pada saat ini telah berhasil mengalahkan boneka raja iblis. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena pada akhirnya boneka yang benar-benar sulit untuk dibunuh pada saat ini telah lenyap. Xiaoyan yang pada saat sebelumnya lehernya dicekik juga pada saat ini merasa lega. Sementara itu Cailin pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan sedih karena tidak bisa melindunginya. Chaos Immortal yang juga ikut datang pada saat ini sudah terbang ke sisi Xiaoyan dan Cailin. Menyaksikan Xiaoyan yang terluka pada saat ini Chaos Immortal juga hanya bisa mengerutkan keningnya. Tetapi meskipun begitu ia menyadari bahwa luka dari Xiaoyan ini tidak terlalu serius. Ia pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Pada saat ini Chaos Immortal jangan khawatir dan Xiaoyan ingin meminta tolong kepada Chaos Immortal. Tolong beritahu Nanerming untuk berhati-hati terhadap leluhur tua dari Pil Peles. Pendeta tertinggi sebelumnya memberitahu Xiaoyan mengenai sesuatu ketika Xiaoyan hendak pergi. Pendeta tertinggi memerintahkan untuk berhati-hati dengan belalang yang menangkap jangkrik di belakang. Xiaoyan telah memperhatikan pertempuran ini sejak lama tetapi Xiaoyan masih belum bisa memastikan hal tersebut. Xiaoyan masih belum tahu siapakah sosok yang dimaksud oleh pendeta tertinggi. Tetapi pada saat ini orang terkuat yang tersisa di dalam pertempuran hanyalah leluhur tua dari Pil Peles. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengkhawatirkan mengenai dirinya. Menanggapi hal tersebut Chaos Immortal pada saat ini sedikit gugup dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Chaos Immortal menjelaskan bahwa sekarang Nanerming telah berubah menjadi rambut merah. Dengan begitu apa yang akan dikatakan oleh Chaos Immortal pada saat ini tampaknya tidak akan berpengaruh. Ketika sosok di dalam tubuh Nanerming ini keluar bahkan sosoknya benar-benar memarahi ayahnya ketika berada di keluarga Warcraft. Ayahnya bahkan pada saat itu benar-benar tidak berani berbicara berhadapan dengan sosok tersebut. Oleh karena itu Chaos Immortal khawatir ia benar-benar tidak akan mau mendengarkan perkataan dari Chaos Immortal. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk duduk bersilak berkonsentrasi pada pemulihan dari luka-lukanya. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini kunci dari semuanya adalah Xiaoyan yang pulih dari luka-lukanya. Xiaoyan selalu memperhatikan perkataan dari pendeta tertinggi dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus bersiap. Pada akhirnya Xiaoyan dengan cepat segera pulih dari luka-lukanya. Meskipun Xiaoyan terluka parah di leher oleh boneka Raja Iblis tetapi dengan kemampuan pemulihan Xiaoyan. Tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk pulih sepenuhnya. Pada saat ini situasi pertempuran berubah dari waktu ke waktu oleh karena itu Xiaoyan benar-benar harus sangat berhati-hati. Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata leluhur tua dari Pilpeles dipenuhi dengan kejutan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa boneka iblis benar-benar diintimidasi oleh Raja Sisik Naga. Selain itu leluhur tua dari Pilpeles juga tidak tahu bahwa Raja Sisik Naga ini adalah generasi pertama dari klan Naga. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar memiliki kekuatan pencegahan mutlak terhadap garis darah. Leluhur Pilpeles pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak bisa menyembunyikan ekspresi jeleknya. Di sisi lain Raja Sisik Naga pada saat ini memandang leluhur tua dari Pilpeles dengan wajah datar. Ia pun segera bertanya apakah anak ini yang telah menyempurnakan monster tersebut dengan darah naga. Mendengar kata-kata ini semua orang seketika mengeluarkan desisan dingin begitu juga dengan Zenzong Fu. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut karena Nan Erming memanggil sosok leluhur tua dengan sebutan anak. Tetapi Zenzong Fu pada saat ini segera menyadari bahwa ada sosok lain yang pada saat ini bersembunyi di dalam tubuh Nan Erming. Ia secara kasar bisa menyadari bahwa orang yang berada di dalam tubuh Nan Erming ini telah hidup jauh selama ratusan ribu tahun. Di sisi lain leluhur tua dari Pilpeles pada saat ini masih terdiam menanggapi perkataan dari Raja Sisik Naga. Pada akhirnya Raja Sisik Naga segera kembali berbicara. Ia berkata bahwa bocah ini benar-benar keras kepala dan tidak berani mengakuinya. Mendengar perkataan ini leluhur tua dari Pilpeles pada saat ini menjadi semakin marah. Pada saat ini ia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan ia pada saat ini menggertakkan giginya. Pada akhirnya ia pun segera berkata bahwa semua ini benar-benar konyol. Ia menunjuk ke arah Nan Erming dan berkata bahwa bocah ini benar-benar berani berbicara omong kosong di hadapannya. Apakah bocah ini pada saat ini mengetahui siapa leluhur tua dari Pilpeles? Kata-kata dari leluhur tua Pilpeles ini benar-benar mengandung ketidakpedulian dan bahkan niat membunuh yang sangat besar. Raja Sisik Naga pada akhirnya tertegun sejenak. Ia memandangi leluhur tua dari Pilpeles sebelum akhirnya kembali tersenyum dan melipat tangannya ke depan dada. Sementara itu leluhur tua dari Pilpeles pada saat ini segera berteriak dengan galak. Ia berkata karena Pilpeles sudah tidak ada lagi dan telah menanggung kekalahan. Pada saat ini semua orang yang berada di sini benar-benar akan membayar harganya dan bertanggung jawab. Ia menatap ke arah Raja Sisik Naga sebelum akhirnya melihat sekeliling dan seolah-olah kalimat ini ditujukan kepada semua orang. Setelah selesai berbicara, jubah dari leluhur tua Pilpeles mulai berkibar terbakar. Pakaiannya pada saat ini benar-benar terbakar dan tubuhnya pada saat ini segera diliputi oleh cahaya. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena cahaya yang terpancar dari tubuh leluhur tua Pilpeles. Sosoknya yang sebelumnya adalah manusia pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi gagak emas dengan tiga kaki. Nyala api pada saat ini segera menyebar bersamaan dengan cahaya yang kuat yang melonjak. Hal ini membuat semua orang pada saat ini benar-benar tidak bisa menatap ke arah leluhur tua dari Pilpeles. Bersamaan dengan gelombang api yang tak berujung yang melonjak ke segala arah dengan gila-gilaan. Semua orang segera menyadari adanya bahaya hingga akhirnya mereka dengan cepat mundur. Beberapa orang yang lebih lambat pada saat ini benar-benar ditelan oleh api surgawi dan jeritan segera menyebar dengan cepat. Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan api surgawi untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Xiaoyan segera menyadari bahwa api yang dipancarkan oleh leluhur tua dari Pilpeles ini sangat ganas. Xiaoyan bisa merasakan tekanan api surgawi yang pada saat ini melonjak ke arahnya. Jin Zhongfu dan Guiyin yang terluka juga pada saat ini benar-benar mundur dengan cepat. Pada saat ini semua orang benar-benar berlindung di bawah perisai bola yang dibentuk oleh Xiaoyan. Domain api pada saat ini diciptakan oleh Xiaoyan untuk melindungi orang-orang terdekat. Semua orang kuat yang hadir pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh leluhur tua Pilpeles. Melihat dari kekuatan ini sepertinya jika bukan seorang dodi bintang delapan maka orang yang terkena api ini akan segera musnah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan merasa sedikit akrab dengan tampilan yang berada di hadapannya. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah sosok api surgawi gagak emas matahari besar yang legendaris. Xiaoyan pada saat ini merupakan kaisar api surgawi dan pada saat sebelumnya Xiaoyan telah bertemu dengan gagak emas tersebut. Oleh karena itu Xiaoyan secara alami menyadari bahwa ini adalah sosok gagak emas berkaki tiga. Sementara itu pada saat yang bersamaan di ruang yang sangat gelap di ngarai setinggi seribu kaki. Sepasang mata pada saat ini perlahan terbuka. Sesosok keluar ke kejauhan dan arah dari sosok ini adalah tempat di mana Pilpeles berada. Sosok ini mengeluarkan kicau lembut dan pada saat ini suaranya benar-benar nyaring. Adegan pun kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini menyadari bahwa domain api miliknya pada saat ini telah ditelan oleh api surgawi dari leluhur tua Pilpeles. Jin Zongfu dan yang lainnya juga pada saat ini secara alami bisa melihat penampakan gagak emas berkaki tiga. Semua orang yang mengetahui asal-usul dan cerita mengenai gagak tersebut pada saat ini benar-benar terjekut. Mereka secara alami pernah mendengar mengenai makhluk ini tetapi belum pernah melihatnya. Dari berita yang mereka dapatkan mereka mengetahui bentuk dari api surgawi nomor satu ini berbentuk gagak berkaki tiga. Yang membuat mereka tercengang pada saat ini adalah keberadaan dari gagak emas berkaki tiga tersebut ada di Pilpeles. Terlebih lagi sepertinya makhluk ini pada saat ini benar-benar telah memiliki kecerdasannya sendiri. Tapi selain itu hal yang paling menakutkan adalah bahwa api surgawi adalah hal yang paling menakutkan jika dibandingkan dengan tiga keajaiban di Benua Dodi. Pada saat ini semua orang benar-benar menyadari sepertinya mereka pada saat ini tidak bisa lari dari hal tersebut. Semua orang pada saat ini bisa melihat bahwa api surgawi dari leluhur tua Pilpeles ini telah mengikis domain api milik Xiaoyan. Semua orang pada saat ini benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tempat ini. Mereka menyadari secara alami orang yang bisa menghadapi hal ini adalah Xiaoyan dengan api surgawi miliknya. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan Xiaoyan terus mengeluarkan api surgawi di dalam tubuhnya. Tetapi semakin lama pada saat ini Xiaoyan menyadari kekuatan api surgawi Xiaoyan tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar panik menghadapi serangan dari leluhur tua dari Pilpeles. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya Xiaoyan harus menggunakan pagoda pada saat ini. Xiaoyan menyadari tampaknya pagoda akan mampu menampung puluhan ribu orang. Oleh karena itu seharusnya tidak menjadi permasalahan yang besar. Tidak peduli seberapa kuat api surgawi dari leluhur tua Pilpeles sepertinya tidak akan mungkin untuk bisa melelehkan pagoda. Namun Xiaoyan juga pada saat ini berpikir jika pagoda ini benar-benar digunakan maka Xiaoyan dan rahasianya akan terungkap. Xiaoyan juga benar-benar takut akan mengungkap keberadaan dari Zhan Lao. Oleh karena itu Xiaoyan pada akhirnya segera membatalkan ide yang pada saat ini berada di benaknya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini domain api surgawi Xiaoyan benar-benar semakin menyusut. Pada saat ini benar-benar tidak ada satu celah pun bagi semua orang untuk bisa melarikan diri. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini benar-benar jemas. Xiaoyan tiba-tiba melihat cahaya api aneh muncul dari langit dan semuanya adalah lautan api. Tetapi pada saat ini Xiaoyan menyadari warna api dari kedua sisi ini sedikit berbeda. Cahaya api ini benar-benar berbeda dari cahaya api milik Xiaoyan dan leluhur tua dari Pilpeles. Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat bahwa lautan api ini seperti cahaya matahari. Sepertinya nyala api ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi milik Xiaoyan dan leluhur tua dari Pilpeles. Xiaoyan pada akhirnya bertanya dengan heran apakah ini? Api ini pada saat ini berputar-putar dua kali melewati lautan api di antara Xiaoyan dan leluhur tua dari Pilpeles. Setelah itu api ini segera berubah menjadi gagak emas kecil berkaki tiga. Teriakan dari sosok ini bergemak ke segala arah dan pada saat yang bersamaan api dari leluhur tua dari Pilpeles segera bergetar hebat. Menyadari hal tersebut leluhur tua dari Pilpeles pada saat ini terlihat cemas dan bahkan sedikit ketakutan. Ia pun segera berteriak ke arah sosok tersebut ketika bertanya apa yang ia lakukan. Ini bukanlah urusannya dan biarkan pada saat ini ia menyelesaikan hal ini. Seolah-olah mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh leluhur tua dari Pilpeles gagak emas berkaki tiga yang kecil ini pun seketika menjerit tajam. Begitu suaranya turun tubuh dari leluhur tua Pilpeles mulai bergetar hebat. Ia masih mengepakkan sayapnya untuk melepaskan energi api yang pada saat ini membuat domain api dari leluhur tua Pilpeles berhenti. Menyadari hal tersebut semua orang di sisi Xiaoyan pada saat ini menghala nafas lega. Semua orang pada saat ini memandangi gagak emas berkaki tiga yang lebih kecil yang melayang di udara. Pada saat ini ada dua golden crow berkaki tiga muncul di area Pilpeles. Perbedaan di antara keduanya adalah yang satu lebih besar sementara yang lainnya memiliki tubuh yang lebih kecil. Semua orang menyadari bahwa semua ini telah tercatat di buku-buku kuno. Mereka telah membaca bahwa api surgawi nomor satu di benua Dodi memiliki nama gagak emas berkaki tiga. Tetapi mereka semua pada saat ini bingung karena tidak pernah dikatakan bahwa ada dua dari gagak emas berkaki tiga ini. Semua orang yang mengetahui hal ini benar-benar terkejut dan Zain Zongfut dengan yang lainnya juga secara alami tahu bahwa tiga benda aneh itu secara alami terkenal di benua Dodi. Semua orang menyadari bahwa hal ini benar-benar tidak bisa difahami. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur tua dari Pilpeles kembali berteriak ke arah gagak berkaki tiga di langit. Ia berkata bahwa pada saat ini ia tidak ingin membuat khawatir makhluk tersebut. Ia adalah leluhur dari Pilpeles dan ia ingin membalaskan dendam dari orang-orangnya. Mereka telah kalah dari peperangan oleh karena itu semua orang yang membunuh orang-orang dari Pilpeles pantas mati. Hari ini tidak akan ada dari mereka yang bisa pergi karena mereka semua harus bertanggung jawab. Menanggapi hal tersebut gagak emas berkaki tiga kecil itu pun segera kembali berteriak. Di telinga Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan tanpa sadar bisa mengerti apa yang dimaksud oleh gagak berkaki tiga. Teriakan pertama dari gagak ini berisi kemarahan kepada leluhur tua dari Pilpeles. Gagak ini seolah-olah berkata bahwa leluhur tua dari Pilpeles benar-benar sangat lancam. Sementara itu teriakan kedua pada saat ini memiliki arti mengancam. Gagak itu seolah-olah berkata jika leluhur tua dari Pilpeles terus melakukan hal tersebut. Jangan salahkan ia karena kejam dan menghancurkan leluhur tua dari Pilpeles dalam sekejap. Kedua kalimat ini benar-benar mendominasi dan hal itu menunjukkan bahwa gagak emas berkaki tiga dengan tubuh kecil ini lebih kuat. Pada akhirnya pada saat ini api surgawi yang dibentuk oleh leluhur tua dari Pilpeles benar-benar menyusut. Api surgawi ini benar-benar sangat takut pada gagak emas berkaki tiga berpubuh kecil. Di sisi lain pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa gagak emas berkaki tiga kecil ini bukanlah sesuatu yang lain. Tampaknya itu adalah roh yang dibentuk oleh gagak kaki emas yang berada di ngarai. Alasan Xiaoyan dapat memahami kata-kata dari Golden Cloud ini adalah karena ketika Xiaoyan menyadari tau. Xiaoyan telah dikenali oleh gagak emas berkaki tiga berperingkat satu di api surgawi. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini tiba-tiba suara-suara jernih dan jelas terdengar dari segala arah. Pada saat ini seolah-olah ada sesuatu yang datang dari langit. Suara itu pada akhirnya saling terjalin seolah-olah dibuat oleh besi yang bergesekan satu sama lain. Semua orang pada akhirnya segera menatap ke arah langit dan pada saat ini banyak rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit. Rantai hitam ini seperti ular berbisa dan rantai ini benar-benar padat dan melonjak dengan gila-gilaan. Semua orang pada saat ini benar-benar bingung dan panik. Xiaoyan juga terkejut dan segera melindungi Cailin di belakangnya dan melihat pemandangan ini secara tidak sengaja. Pada saat yang sama Xiaoyan juga merasakan niat membunuh yang kuat. Tentu saja Zhen Zhongfu dan Dodi Bintang 8 lainnya juga pada saat ini merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Ekspresi mereka pada saat ini menjadi tegang karena niat membunuh ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan leluhur tua dari Bill Peles. Sementara itu rantai hitam pada saat ini membuat suara gesekan yang mendesis tajam dan menusuk telinga. Rantai hitam yang datang entah dari mana pada saat ini berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata sangkar segera terbentuk dari rantai hitam dan menjebak semua orang. Segera setelah itu ada tawa spiritual dan tawa ini benar-benar terdengar sangat tajam. Setelah tawa ini muncul di empat arah mata angin pada saat ini sosok hitam segera muncul. Sosok-sosok ini perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Melihat hal ini tubuh Gui Yin dan Shetu pun hampir bergetar pada saat yang bersamaan dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Tentu saja mereka pada saat ini benar-benar sangat akrab dengan sosok yang baru saja terbentuk dari empat jiwa hitam. Pada saat ini semua orang tidak tahu bahwa orang yang muncul ini adalah orang-orang dari aliansi bayangan. Mereka benar-benar tidak mengetahui bahwa aliansi bayangan benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Bagi mereka pada saat ini sosok Gui Yin adalah sosok pembunuh nomor satu dari aliansi bayangan. Tentu saja kekuatan dari Gui Yin memang sangat kuat tetapi Gui Yin sendiri tahu bahwa latar belakang aliansi bayangan sangatlah dalam. Pada saat ini di antara empat sosok yang muncul Gui Yin langsung melihat sosok yang paling ia kenal dan juga merupakan sosok yang Gui Yin takuti. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok dari bos Gui Yin. Setu juga pada saat ini terkejut melihat empat sosok yang pada saat ini berdiri di empat mata angin. Ia pun segera bertanya kepada Gui Yin mungkinkah keempat orang ini adalah empat hantu legendaris dari aliansi bayangan. Menanggapi hal tersebut Gui Yin pada akhirnya dengan sedikit bergetar segera membuka mulutnya. Ia menganggukkan kelapanya dan berkata sepertinya mereka telah digunakan sebagai umpan oleh aliansi bayangan. Kekuatan yang baru saja muncul dari aliansi bayangan ini benar-benar harus diperhitungkan. Bahkan jika ada bintang sembilan yang muncul untuk menyelamatkan ketiga ras. Setidaknya setengah dari orang-orang yang berada di sini pasti akan mati jika pertempuran terjadi. Gui Yin pada saat ini benar-benar merasakan ketakutan di dalam hatinya. Gui Yin tahu lebih baik daripada siapapun mengenai ancaman yang pada saat ini muncul di hadapannya. Terlebih lagi Gui Yin pada saat ini benar-benar telah kehilangan kedua lengannya dan ia tidak bisa bertempur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zhen Zhongfu benar-benar tidak tahu siapakah yang pada saat ini datang. Ia pun segera bertanya siapakah keempat orang yang baru saja muncul. Zhen Zhongfu secara alami bisa merasakan aura dari orang-orang yang baru saja datang. Zhen Zhongfu pada saat ini terluka parah dan sulit membayangkan untuk bertempur melawan orang-orang ini. Zhen Zhongfu pada saat ini hanya bisa menebak-nebak bahwa orang-orang ini sepertinya adalah orang-orang dari Pil-Peles. Sementara itu Gui Yin pada saat ini segera menatap ke arah Zhen Zhongfu dan segera menjawab. Gui Yin memberitahu bahwa ini adalah orang-orang dari aliansi bayangan. Mendengar perkataan Gui Yin ini Zhen Zhongfu pun bertanya-tanya apakah tujuan dari aliansi bayangan ke sini. Apakah mungkin pada saat ini mereka benar-benar memanfaatkan situasi pertempuran di antara Xiao Mansion dan Pil-Peles. Pada saat ini kondisi dari kedua belah pihak benar-benar jatuh di dalam kerugian. Oleh karena itu jika itu tujuan dari aliansi bayangan maka mereka akan dapat dengan mudah mendapatkannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mengabaikan penampilan dari keempat orang yang baru saja sampai. Xiao Yan menjernihkan pemikirannya dan pada saat ini Xiao Yan segera memahami perkataan dari pendeta tertinggi. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa ternyata orang yang dimaksud oleh pendeta tertinggi adalah aliansi bayangan. Xiao Yan pada saat ini segera mempelajari situasi di dalam pertempuran setelah keempat orang ini muncul. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus mengetahui detail dari orang-orang ini. Xiao Yan menyadari bahwa tampaknya pada saat ini akan ada pertempuran lagi. Sementara itu semua orang pada saat ini hanya menatap ke arah langit ke arah keempat orang yang berada di sudut mata angin. Bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini kembali dikejutkan oleh sesuatu. Pada saat ini sebuah kursi hitam muncul tepat di atas sangkar besi hitam. Rantai besi hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya dan bersilangan di kursi hitam. Bersamaan dengan hal tersebut sesosok pada saat ini segera muncul di kursi hitam. Sosok yang baru saja muncul segera mengeluarkan tawa halus dan suaranya bergema di sekitar. Sosok tersebut berkata bahwa hal ini benar-benar sangat menarik. Kali ini semua orang pada saat ini benar-benar berada di sini. Mengikuti suara tersebut mata semua orang segera melebar. Semua orang menatap kosong pada sosok yang pada saat ini sedang duduk di kursi hitam di udara. Semua orang melihat mata merah dari sosok tersebut dengan pipi yang pucat. Tidak ada daging di wajahnya dan pada saat ini hanya ada lapisan tipis kulit manusia dan sudut mulutnya pada saat ini terbelah. Dua gigi tajam juga pada saat ini terlihat ketika sosok tersebut tertawa. Melihat hal tersebut, Zhen Zhongfu pada saat ini segera bertanya kepada Guiyin siapakah sosok ini? Guiyin pada saat ini menatap kosong kepada sosok yang duduk di kursi hitam di atasnya. Mata Guiyin pada saat ini dipenuhi kengerian dan Guiyin bahkan pada saat ini merasa takut. Bahkan Setu juga pada saat ini benar-benar merasakan ketakutan di sekujur tubuhnya. Guiyin pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah pemakan jiwa dan ia adalah inti dari aliansi bayangan. Guiyin secara alami belum pernah melihat pemakan jiwa ini. Tetapi ia telah mendengar bahwa Guiyin dapat dibangkitkan berkat pemakan jiwa ini. Oleh karena itu meskipun Guiyin kuat, Guiyin juga merasa takut dan tunduk kepadanya. Mendengar perkataan dari Guiyin ini, King Haoran pada saat ini yang juga menatap sosok yang berada di udara segera bertanya kepada King Yuwantian. King Haoran pada saat ini bertanya mengapa ia merasa akrab dengan nama raja pemakan jiwa ini. Mendengar pertanyaan tersebut, King Yuwantian pun segera menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah sosok yang duduk di kursi hitam. King Yuwantian pada saat ini menatap di tengah pakaian sosok tersebut ada karakter yang bertuliskan jiwa yang sangat besar. Pada akhirnya King Yuwantian segera menyadari sesuatu dan ia segera membuka mulutnya untuk berbicara. King Yuwantian berkata bahwa ini adalah klan iblis yang terbagi. Klan iblis darah sekarang dapat dianggap bersatu tetapi masih ada cabang dari klan iblis darah yang tidak patuh. Salah satu klan yang tidak patuh dari klan iblis ini adalah klan iblis jiwa. Pembagian dari klan iblis ini pada akhirnya menimbulkan dua metode kultivasi yang berbeda. Klan iblis darah menganjurkan kultivasi diri. Sementara klan iblis jiwa menggunakan kultivasi dengan penanaman jiwa. Pada awalnya mereka mengolah jiwa sebelum akhirnya mereka menjadi semakin tidak puas. Mereka bahkan membunuh orang untuk menyerap jiwa dan mencari jalan pintas menuju terobosan dalam kekuatan melalui metode yang sangat kejam. Klan iblis sebelum melapetaka dunia kuno mengalami perang divisi internal lainnya. Setelah pertempulan ini kaisar iblis darah dan klan iblis jiwa benar-benar telah berdiri sendiri sejak saat itu. Tetapi tak lama setelah itu tetua dari klan iblis jiwa secara bertahap menarik pengepungan dan penindasan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Hal itu pada akhirnya mengakibatkan klan iblis jiwa ini kembali terpecah dan menjadi banyak fraksi. Dengan hal tersebut klan iblis jiwa seketika tersebar dan telah menjadi fraksi kecil dan tidak memiliki ancaman apapun. Mengikuti perkataan dari King Yuan Tian pada saat ini suara raja pemakan jiwa segera terdengar di telinga semua orang. Kata-katanya pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak ada habisnya. Ia berkata apa yang dikatakan oleh tetua keempat memang benar. Ini benar-benar sangat detail dan ia benar-benar orang dari klan iblis jiwa. Klan iblis jiwa memang tidak sama dengan klan iblis darah mereka. Sungguh kebetulan pada saat ini ia benar-benar bertemu dengan orang-orang dari klan iblis darah. Klan iblis jiwa benar-benar memenuhi harapan karena ia pada saat ini telah mengunci jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dengan begitu pada akhirnya ia benar-benar dapat mencapai bintang sembilan dodi. Pada hari ini tidak akan ada orang yang berada di sini yang akan dibiarkan untuk pergi. Semua orang pada saat ini benar-benar akan ditakdirkan untuk mati. Semua orang yang berada di sini dapat dikatakan benar-benar tidak beruntung. Pada awalnya tujuannya datang ke sini hanyalah untuk api surgawi nomor satu yakni gagak emas berkaki tiga. Tetapi ia tidak menyangka akan ada panen yang tidak terduga setelah menutup jaring dan ini benar-benar kejutan. Setelah mengucapkan hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pada akhirnya seketika tertawa. Semua orang seketika merasa tidak nyaman setelah mendengar tujuan dari Raja Pemakan Jiwa. Terima kasih telah menonton!